Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nova Rianti Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional 2018 Dengan BP 18.10.85.10.11 Baik, disini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo Kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok kini semakin pesat sejak penerapan kebijakan pintu terbuka pada masa pemerintahan Presiden Deng Xiaoping Hal ini dapat dilihat dari total GDP Tiongkok yang mana pada tahun 1960 berkisar 59.716 miliar dolar pada tahun 1973 sebanyak 138.544 miliar dolar hingga pada tahun 2018 mencapai 13.895 triliun dolar Begitupun dengan total FDI Tiongkok pada tahun 1979 sebesar 80.000 miliar dolar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 235.365 miliar dolar Fenomena kebangkitan RRT membuat berbagai pihak di belahan dunia memiliki tanggapan yang beragam akan hal tersebut Negara di Amerika Latin dan Karabia seperti Kuba, Argentina, Chile, Venezuela, dan Brazil menjadikan kebangkitan RRT sebagai mitra yang dapat mengaktikan Washington Consensus Sementara di Tumor Tengah negara seperti Qatar menyambut kebangkitan RRT ini dengan menjalin kerjasama dalam hal ekonomi, investasi, dan perdagangan Trend global terhadap RRT juga dilirik oleh Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Ideono yang mana menjalin kerjasama dengan penandatanganan kemitraan strategis pada tahun 2005 dan berlanjut dengan penandatanganan kemitraan strategis koprense pada tahun 2013 Namun, adanya peningkatan persaingan ekonomi dan stigma negatif tentang RRT membuat kerjasama masih belum begitu banyak berarti Ternyata, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan RRT itu meningkat Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 Indonesia menandatangani sebanyak 23 MOU secara bersamaan dengan RRT yang berkaitan dengan bisnis, proyek industri, dan kerjasama riset Berdasarkan data BPS tentang realisasi investasi penanaman modal luar negeri secara global menunjukkan bahwa posisi Tiongkok dalam investasi ke Indonesia mengalami peningkatan pada rentang waktu 2014 sampai 2019 Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Tiongkok bukan termasuk negara investor ke Indonesia Pada tahun 2016 posisi Tiongkok meningkat pada posisi ketiga Nah, puncaknya pada tahun 2019 Tiongkok berada pada posisi kedua melampaui Jepang Begitupun dengan total FDA Tiongkok Indonesia yang mengalami peningkatan pada rentang 2014 sampai 2019 Sehingga dari hal tersebutlah hal itu menarik untuk diteliti Sehingga timbul pertanyaan penelitian bagaimana pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo Ada pun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo Dan manfaat penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo Nah, selanjutnya untuk studi pustaka dapat dilihat pada layar Untuk rangka konseptual pada penelitian ini peneliti menggunakan image teori dari Richard K. Herman dan Michelle P. Fisikeller Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk rentang waktu berada pada rentang 2014-2019 unit analisinya ialah politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo unit eksplanasi kebangkitan RRT dan tingkat analisis berada pada level negara untuk pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, data primer, dan data sekunder sedangkan teknis analisis data melalui reduksi data, penyajian, dan kesimpulan Bab 1 ialah pendahuluan Bab 2, sejarah kebangkitan RRT Bab 3, politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo Bab 4, pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo dan Bab 5 ialah penutup Sejarah terbentuknya RRT Pembentukan RRT yaitu 1 Oklobar 1949 Nah, hal ini menandai berakannya Perang Saudara skala penuh antara Partai Komunis Cina dengan Kuomintang Hal ini juga menandai dimulainya Ekonomi Sosialis sekaligus berdirinya RRT di bawah pimpinan Mao Zedong Era Revolusi Kebudayaan Ekonomi Sosialis di era Mao didasarkan pada sistem ekonomi terpusat yang mana kendali berada di bawah negara Di sini adanya penerapan kebijakan revolusi kebudayaan yang mana mendasarkan kepada pendoktrinan secara masif melalui kepanjir propaganda disertai dengan penerapan kebijakan represif atas pihak-pihak yang dianggap menyimpang dari semangat revolusi RRT Meninggalnya Mao pada September 1976 menjadi momentum bagi para reformis terutama di shopping untuk merestrukturisasi RRT Pada 1907 melalui Kongres Partai ke-11 Deng menghentikan revolusi kebudayaan dan memulai dengan berbagai reformasi seperti penerapan kebijakan itu terbuka dan bergabungnya ke dalam WTO Pada 19 Februari 1997 Deng meninggal digantikan oleh Jiang Zemin setelahnya Hu Jintao lalu digantikan oleh Xi Jinping Nah yang mana untuk kepemimpinan Xi Jinping ini dimulai pada 2012 Xi Jinping dengan kebijakan ekonomi dan politik luar negerinya yang lebih asertif ataupun berkonfrontasi dengan negara lain untuk mewujudkan cita-cita RRT sebagai negara sosialis terdepan pada tahun 2023 Disini RRT lebih terbuka dan menjalin kerjasama dengan berbagai negara di belahan dunia hingga kepada kemajuan-kemajuan besar yang diperoleh oleh RRT pada saat ini Setelah dilantiknya Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014 Indonesia merubah dan menuliskan kembali kebijakan politik luar negeri Sejumlah prioritas politik luar negeri Indonesia lebih terbatas pada kawasan Asia, Afrika hingga kawasan Samudera Pasifik Indonesia juga melakukan peningkatan ekonomi peningkatan perdagangan dan wisata manca negara sebagai upaya dalam pembangunan ekonomi Bersama antara Indonesia dengan RRT fokus kepada peningkatan perdagangan di antara kedua negara peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur hingga pada pengembangan ekonomi kreatif seperti aplikasi teknologi, komunikasi, dan informasi Disini ada beberapa cuitan dari akun resmi pemerintah Indonesia yang pertama peneliti ambil dari Presiden Jokowi Dodo kedua Kemensenek RI ketiga Menlu RI dan yang keempat adalah Kemlu RI Nah, kenapa peneliti mengambil dari keempat akun tersebut? Karena mengenai kebijakan luar negeri aktor utamanya itu ialah Presiden dan Menteri Luar Negeri Hubungan Indonesia dengan RRT dikategorikan sebagai ally ketika motivasi RRT melakukan kerjasama dengan Indonesia didasarkan kepada kebutuhan akan memenuhi kepentingan nasionalnya di samping itu untuk menjaga hubungan baik dan persahabatan dengan Indonesia Sebelum membahas mengenai motivasi RRT mari kita lihat tentang prioritas utama politik luar negeri Indonesia pada renta waktu 2014-2019 Nah, melalui pidato kenegaran RI dan persetahunan Menlu Indonesia prioritas kepada membangun ketentraman dan ketentraman internasional menjaga kedaulatan RI, memperbaiki dan perkembangan ekonomi hingga pada percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia tidak hanya menjalankan kebijakan domestiknya tetapi juga aktif dalam politik internasional Salah satu mitra yang dijadikan rekan kerjasama oleh Indonesia ialah RRT yang mana dikarenakan prioritas yang diambil oleh Indonesia ternyata bersinggungan dengan kepentingan RRT Pada Kongres Nasional ke-19, Xi Jinping menegaskan bahwa RRT siap bekerjasama dengan aktor internasional untuk kemajuan bersama Nah, salah satu ancaman bagi RRT ini ialah persoalan perlambatan ekonomi di RRT maka dari itu RRT memerlukan kerjasama dengan mitranya yang mana salah satunya ialah Indonesia Dengan mengetahui motivasi secara umum, maka dari itu Indonesia meyakini bahwa RRT dapat dijadikan sebagai elai dalam mencapai prioritas Indonesia dalam hal pembangunan, ekonomi, dan peningkatan SDM Dalam pendatukenegaraan, Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai hal tersebut, Indonesia bekerjasama dengan RRT Hubungan Indonesia dengan RRT dikatakan sebagai elai ketika RRT memiliki kapabilitas yang dibutuhkan dalam membangun kerjasama yang erat disertai dengan penurunan konflik dan keterlibatan partisipasi publik dari RRT dalam program kerjasama antara Indonesia dan RRT Indonesia memandang RRT sebagai mitra penting karena memiliki kapabilitas yang dibutuhkan terutama finansial, pemodalan, dan teknologi Hal ini terlihat pada sambutan Presiden Jokowi Dodo kepada Jack Ma sebagai Raja E-Commerce Asia di platform Alibaba Hubungan antara Indonesia dan RRT diperkuat dari upaya baik dari kedua belah pihak dalam perdaman konflik di Laut Cina Selatan Hal ini dapat dilihat pada Maret 2016, Indonesia melayangkan nota protes kepada RRT karena adanya kapal Tiongkok yang berlayar secara ilegal di perairan Indonesia Nah tetapi sebulan setelah kejadian tersebut tepatnya pada 13 April 2016 melalui cuitan dari akun resmi Kemensetnek RI menyebutkan bahwa Indonesia dan Tiongkok tingkatkan hubungan persahabatan Nah sehingga dari hal tersebut tampak bahwasannya walaupun ada permasalahan di antara kedua negara tersebut tetapi di sini Indonesia tampak melihat RRT lebih kepada elai dalam peningkatan hubungan kerjasama Hubungan Indonesia dan RRT dikategorikan sebagai elai ketika proses pengambilan keputusan di RRT terkonsolidasi, terorganisir, dan dikelola dengan teratur untuk mempermudah dialog dan kerjasama Sistem pemerintahan di RRT ialah parlementar dengan parlement yang hanya memiliki satu kamar dan satu partai Nah presiden memiliki kekuatan yang besar ketika ia memegang kekuasaan tertentu seperti pada presiden Xi Jinping yang memiliki tiga jabatan sekaligus Hal ini dapat dilihat dari interesnya kunjungan antara presiden Jokowi Dodo dengan presiden Xi Jinping secara bilateral pada 2014 sampai 2016 Nah selain itu juga ada kunjungan dalam rangka KTT G20 Misalnya saja pada pertemuan 3 September 2016 antara presiden Jokowi dengan presiden Xi Jinping yang menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama dalam hal infrastruktur, peningkatan investasi, dan lain-lain Nah selain itu juga ada pertemuan antara Menlu RI bersama Wapres RI dengan wakil presiden RRT pada 2019 yang membahas mengenai peningkatan ekspor, kerjasama investasi, dan pengembangan SDR Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh kebangkitan RRT mendorong Indonesia pada masa pemerintah presiden Jokowi Dodo untuk memperherat hubungan diplomatiknya dengan RRT Nah dengan menggunakan konsep image teori yang digagas oleh Herman dan Fisekalar dapat disimpulkan bahwasannya dari 5 gambaran yang terdapat dalam image teori maka image yang diberikan oleh Indonesia kepada RRT lebih mengarah kepada lain Nah hal ini dapat dilihat oleh Indonesia dari motivasi, kapabilitas, dan proses pengambil keputusan oleh RRT yang mendorong penguatan ekonomi dan kerjasama dengan berbagai pihak Nah tujuannya ialah untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan untuk mencapai perdamaian dan ketertiban global Kebangkitan RRT diperkirakan akan terus mengalami perkembangan dan berlanjut pada serangkaian kebijakan ekonomi dan politik luar negeri pada era presiden Xi Jinping Nah berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji kemungkinan Indonesia untuk memperluas kerjasamanya dengan RRT secara lebih spesifik dan implikasinya bagi hubungan antara kedua negara Sekian pemaparan hasil penelitian saya Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih Terima kasih